Menteri ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono terus berkomitmen dalam menangani kasus mafia tanah guys. Bersama dengan Satgas Anti Mafia Tanah, yang berisikan kementerian ATR BPN, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung, AHI berhasil mengungkap adanya 7 kasus mafia tanah di Banyuwangi dan Pamekasan, Jawa Timur. Dalam 7 kasus tersebut, sebanyak 5 orang telah menjadi tersangka. Total aset negara yang diselamatkan yakni seluas 15.652 meter persegi. Khusus di Banyuwangi, Satgas Anti Mafia Tanah telah berhasil menyita lebih dari 1.200 sertifikat palsu yang ditahan. Dari lebih 1.200 surat tanah ini, total kerugian mencapai 1,7 miliar dengan luas tanah 14.250 meter persegi. Sedangkan kerugian negara dari BPHTB dan PPH mencapai 506 juta rupiah. Diketahui, pemberantasan mafia tanah khususnya di Jawa Timur ini merupakan tindak lanjut dari rapat praoperasi tindak pidana pertanahan yang digelar pada 4-6 Maret lalu. Berkas dari 2 kasus tindak pidana pertanahan ini pun sudah lengkap dan sudah dilimpahkan kekejaksaan. Share informasi ini ke teman kalian. Terima kasih telah menonton!